Sebuah rumah di Jalan Kapten Darmo Sugondo Gang 10, RT-3 RW2, Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Ludes Terbakar, Jumat, 16 Agustus 2024, pagi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar pukul 6.30 WIB terlihat ada kepulan asap beserta api di area dapur rumah. Diperkirakan kebakaran bersumber dari kompor LPG yang ada di dapur, ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, Suyono. Warga sekitar yang mengetahui hal tersebut langsung bertertiak untuk memberitahu penghuni rumah dan juga warga sekitar. Dengan cepat salah satu warga menghubungi pihak Damkar PT Wilmar dan Dinas Damkarla Gresik untuk meminta bantuan pemadaman. Warga bergotong royong membantu pemadaman awal. Mendapati laporan tersebut pasukan bergegas berangkat ke lokasi kejadian dengan HPD lengkap. Selang beberapa waktu sesampainya di lokasi pasukan melakukan sais HP lokasi dan segera melakukan pemadaman di lokasi. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim hingga api benar-benar sudah padang. Sebanyak tujuh personel diterjunkan beserta satu kendaraan pemadam dan satu unit mobil supply air. Setelahnya pasukan melakukan pemasahan dan pendinginan area hingga tidak ada titik api dan asap yang bisa menimbulkan api menyala kembali. Kebakaran telah kondusif pasukan balik kanan menuju pos kota. Kurang lebih 30 menit api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini.